Saya bilang, Pak Erlang, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Nggak mau denger suara saya. Jadi kan? Gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlang, nggak mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal? Saya minta izin ya. Silahkan itu. Jungnya, masih punya ambisi. Dan tidak mampu membangun partai. Tidak mampu merampok partai, seperti Muldoko. Ini akan jadi semacam tanda awal, Buah. Orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan. Etika ini. Untuk menghalangi Golkar, dikanibalisasi oleh kekuasaan. Pak Erlang, kamu kemana? Oke, saya izinkan. Tapi sebetulnya dia lebih pahit. Golkar juga begitu akhirnya, kan? Mau menyembunyikan sesuatu, padahal sebetulnya wajah mereka itu wajah white coffee. Peaterness. Teriris. Tidak bisa ngapain. Bayangan partai gede itu, tidak bisa ngapain-ngapain, datang dengan konversi PRC. Yang orang sudah tahu dari awal, pasti begitu. PLT-nya adalah Agus Muibang. Kita sudah tahu dari awal. Bisik-bisik dari tiga bulan lalu. Satu waktu di pertumbuhan Golkar. Kayaknya dua, tiga bulan lalu. Saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Tidak mau dengar suara saya. Jadi kan? Gue tidak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Ibrahim atau Erlangga Hartato? Erlangga Hartato di depan saya. Mungkin dia tersinggung. Saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur Pak Erlangga. Kamu kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal? Saya minta izin ya. Silahkan. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh. Ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu, itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lancer. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple bahwa poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harusnya tahu dong. Itu kan logika. Enggak, enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum yang lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Saya nggak menduga. Saya menganalisis. Dan Erlangga memang adalah menko perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang. Dia tahu bagaimana segala macam hal. Kalau berubahkan yang dia dikenakan, besok mau ditangkap. Soal izin. Saya harus jalanin aja. Enggak, enggak. Kalau seperti itu, Ibu Sri Mulyani juga dalam ancaman. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal di Ibu Sri Mulyani berancaman. Nyatanya tidak. Tidak pernah diperiksa. Tidak pernah. Agak hukum. Artinya, ya artinya kalau dia nggak pernah diperiksa. Artinya analisa Anda salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai. Apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya. Tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum? Di DPR. Erlangga punya vaksin di DPR. DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya musuh ada perlindungan politiknya. Si Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Saya balik pada situasi politik dulu tuh. Pak Erlangga. Satu waktu, ada sebuah peristiwa. Bikin setahun lalu. Dalam sebuah pesta. Pesta yang semi-private. Saya duduk di samping Pak Prabowo. Boleh ngomong tentang politik. Lalu, terlibatlah upaya untuk membicarakan masalah. Saya bilang begini pada Pak Prabowo. Pak menurut saya, yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga. Saya terangkan, saya ingin menurut saya. Kenapa? Anda punya partai green, Pak. Yang syarat dengan ideologi, patriotisme, nasionalisme, segala macam itu. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Golkar berlebih teknokratnya di situ. Jadi, saya ucapkan itu. Sebelum Pak Prabowo memilih Gibran. Bukan memilih, dipilihkan. Supaya memilih Gibran. Jadi, sekali lagi, secara objektif, bahkan secara pragmatis, Golkar itu surpus pikiran, surpus teknokrasi. Ini kita perlukan hari-hari ini adalah teknokrasi, kemampuan untuk mengucapkan masa depan dengan gagasan yang kuat dan dengan proporsi yang tepat. Itu dasarnya yang disebut sebagai jalan keluar. Kan itu konsepnya. Di dalam upaya untuk menghasilkan itu, ya sejarah menunda untuk menghasilkan pilihan yang baik. Sehingga Golkar akhirnya masuk dalam pilihan yang paling minimalis. Itu bersebut dengan seseorang yang bukan berbasis badan. Itu ada tulisannya apa? Executive Education Program for Young Political Leaders. Golkar akhirnya, tidak menerima political leader, tapi menerima political dealer. Bukan hasil leadership. Hasil dealership. Tapi itu adalah sejarah faktual kita. Saya tahu banyak hati yang meragukan arah Indonesia. Kalau yang akan memimpin sampai 2029 nanti, adalah seorang yang disilkan oleh dealership, bukan leadership. Saya, mautku serang. Tapi masih ada kesempatan. Ini batch ke-15. Mungkin batch ke-16. Anak muda itu disuruh ikut program Golkar. Suruh masuk kelas. Itu pentingnya satu institusi dibentuk. bukan tentang siapa yang mau memimpin Indonesia, tapi siapa yang mau belajar memimpin Indonesia. Kan memimpin itu perlu kaderisasi. Dan di dalam kaderisasi itu, kita isi value bangsa ini. Tadi Mbak Wiby mengucapkan dengan baik, value bangsa ini adalah kemajemukan. Tetapi, betul tadi, Bung Karno menganggap kemajemukan itu bisa membatalkan persatuan. Tadi itu Bung Karno menginginkan satu partai yang menjadi semacam mewakili seluruh golongan. Lalu ditiru melagolkan. Walaupun sebelumnya, ide Bung Karno itu didahului oleh proposal Muhammad Hatta, kalau saya enggak tahu. yang judulnya maklumat nomor X. Untuk membuka partisipasi politik, karena Indonesia baru merdekah. Untuk memperlihatkan pada dunia luar bahwa Indonesia itu demokratis karena ada banyak partai. Dan Bung Hatta, sebagai orang yang pernah belajar di Eropa, mengerti bahwa demokrasi hanya disebut demokrasi kalau ada multipartai. Itu dasarnya kenapa Bung Hatta mengeluarkan maklumat pendirian partai politik yang akhirnya ikut dalam kompetisi 1955. Itu yang kita punya. Lalu tiba pada era Pak Harto. Pak Harto mungkin merasa ini banyak cawe-cawe ini. Partai-partai itu. Lalu Pak Harto sederhanakan. Jadi dua kekuatan politik dan satu bau karta. Pak Harto melakukan itu demi efisiensi stabilitas untuk memastikan bahwa goncangan politik tidak boleh mengganggu pembangunan ekonomi. Logikanya begitu. Golkar ada di situ. Dan pada waktu itu saya masih mahasiswa. Setiap hari kita kritik termasuk Pak Akbar Tanjung. Bahwa Golkar itu peralatan dari militer. Semua mahasiswa dengan bangga mengatakan Golkar ada peralatan dari militer. Sipil yang dikendalikan oleh militer. Tapi kita bisa penuhi keterangan itu dengan menganggap bahwa pada waktu itu kekuasaan tentara memang in optimal format. sehingga bagi Pak Harto ya sudah stabilitas di nomor satu kan. Walaupun triloginya adalah stabilitas pemerataan dan apa satu lagi itu pertumbuhan ekonomi diputer-puter. Tapi tetap sampai era reformasi pelajaran kita tentang Orde Baru adalah the kind of authoritarianism. Sudah selesai balik lagi pada partai politik di dalam keadaan yang balik pada reformasi mengembalikan politik menjadi persaingan banyak partai. Jadi Pak Harto punya alasan untuk mengefisienkan partai dan menyerahkan itu dalam dua partai dan satu kekuatan politik. Lalu datang seseorang yang punya ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya dan dia mengobrak-abrik partainya sendiri. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang sembilan tahun punya kekuasaan di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai tidak mampu merampok partai seperti Muldoko tapi justru dia merusak partainya sendiri itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan etika ini. Jadi saya pakai baju kuning karena saya berniat ikut munasluk Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama sembilan tahun ini atau enam bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Saya kritik itu setiap hari. Kita mesti membelikan politik pada doktrin yang pernah di ucapkan oleh dia penulis buku demokrasi in america. Yes Alexis Tocqueville Alexis Tocqueville membayangkan Amerika yang majemuk tapi kemudian dia mulai merasa bahwa individualisme akan membatalkan kebebasan. Lalu dia tulis buku itu demokrasi in america untuk mengucapkan kembali bahwa di samping ide individualisme atau tadi kapitalisme dalam versi yang ekstrim kanannya Erwin tadi individualisme mulai menggerogoti kebebasan. Nah di kita istilah individualisme sering dikaitkan dengan kapitalisme. Padahal individualisme juga ada bagian tentang kebebasan. Jadi kalau saya sebut individualisme itu bisa berarti kepentingan individu juga bisa berarti kebebasan individu. Indonesia memilih individualisme dalam pengertian kebebasan individu bukan kepentingan individu. Karena Pancasila melarang kepentingan individu tapi kebebasan individu dijamin di dalam dua mantra Pancasila kemanusiaan yang adil dan berharap artinya ada kebebasan individu. Keadilan sosial artinya ada kemerdekaan individu itu. Jadi bagian-bagian itu yang saya kira dengan baik diterangkan dalam buku itu. Dan kita menjadikan sebetulnya keadaan itu sebagai infrastruktur berpuluh bagi Golkar. Yaitu mempromosikan kebebasan individu dalam upaya mencegah nation kita itu tumbuh dan di as oleh putur keren personality. Hal yang sangat mungkin terjadi karena problem-problem ekonomi. Kita baca di dunia internasional itu Cina akhirnya krisis market tadinya krisis soal property. Nigeria sekarang inflasinya naik 600% sama seperti Indonesia. Nigeria 200 juta penduduknya. Jadi ada situasi di dunia yang memungkinkan kita dijebak kembali dalam krisis yang di luar kapasitas kita untuk berpikir. Jadi buku ini menonton kita untuk mulai mengerti bahwa Golkar memerlukan Pak Erlang kamu kemana? Oke, saya ujinkan. Jadi buku ini jadi semacam tuntunan akademis tuntunan intelektual untuk memulai kaderisasi di Golkar karena 2029 orang akan bertengkar dengan kapasitas berpikir. Itu pentingnya saya mau sampaikan hari ini bahwa buku ini menjadi bukti bahwa Golkar harus tumbuh dengan mengunyah pikiran bukan sebenarnya mengunyah makan siang apalagi yang gratis. Jadi saya tutup di sini dan saya anggap saya bersama dengan teman-teman Golkar untuk menuntun Indonesia pergi pada pikiran-pikiran besar. Nah anggaplah buku kecil ini semacam kompilasi dari upaya teman-teman muda di Golkar untuk memuliakan pikiran. Karena itu selamat datang pikiran dan selamat datang kader-kader Golkar di sekolah akademi yang kita sebut sebagai Golkar Institute. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.